Pemirsa video sejumlah warga menghanyutkan keranda jenazah melintasi derasnya Sungai Lamong di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, viral di media sosial. Ya warga terpaksa melakukan hal ini karena dana pengadaan lahan bakam yang sudah dijanjikan Pemkap Gresik terserap untuk penanganan pencegahan COVID-19. Jumlah warga ini menghanyutkan keranda jenazah menyeberangi derasnya Sungai Lamong di Dusun Gorekanlor Desa Cermen Kecamatan Kedamaian Kabupaten Gresik. Warga menghanyutkan keranda jenazah di atas tiga unit ban dalam mobil bekas, kemudian mendorongnya menuju tepian sungai menuju ke tempat pemakaman umum desa setempat. Agar tidak hanya terombongan pengantar jenazah membentangkan tali tampar untuk melawan derasnya arus Sungai Lamong. Hal ini terpaksa dilakukan warga lantaran dana pengadaan lahan makam yang sudah dijanjikan Pemerintah Kabupaten Gresik terserap untuk penanganan pencegahan COVID-19. Tempat pemakaman umum yang rencananya dibangun pada bulan September 2020 harus tertunda. Alhasil jenazah warga harus dimakamkan di TPU terdekat yang berada di seberang sungai. Terus berharap kepada pemerintahan kabupaten, Kabupaten Gresik khususnya, agar pengadaan tanah untuk makam tersebut segera teralisasi dan dibangun seperti makam-makam yang lain. Awalnya Pemkap Gresik dan warga berencana membangun jembatan penyeperangan, tetapi batal karena Sungai Lamong akan dinormalisasi. Dari Gresik, Jawa Timur Agus Ismanto, melaporkan.